Terus ini 12,0 kan? 12,0 berarti 3 x 12 Tambah 4 x 0 Sama dengan 36 Nah ini disuruh nyari nilai minimum kan? Berarti kalau nilai minimum kan nilai paling kecil Berarti ini udah gak mungkin nih Masih lebih kecil 32 kan? Nah sekarang kita coba cari 6,2 6,2 itu berarti 3 x 6 Tambah 4 x 2 Berarti ini 18 Tambah 8 Hasilnya 26 Nah ini 26 kan lebih kecil dari 32 kan? Jadi kita ambil yang 26 Berarti hasilnya 26 guys Kalau nilai maksimum itu yang paling gede ya? Ya kalau maksimum yang paling gede Kalau misalnya di maksimum kan berarti 36 kan? Nih Karena ya paling gede Dari 26 26 Kita minimum kita cari Kita ambil yang 26 ini Jadi titik pojoknya ini ada 1,2,3 Kadang-kadang kalau soal gimana kan Suka ada 4 lah Ada 5 lah Ada berapa itu Pokoknya intinya gitu Jadi kita pertama cari Cari dulu Titik ini Ini berapa Ini berapa Koma berapa Ini berapa Koma berapa Ini di titik pojok sini tuh Berapa Koma berapa Jadi nanti kita Ini kan ada 3 titik pojok nih Sampai ini 0,8 Sini 0,12 Koma 0 Sama sini berapa Nah dari 3 ini dicari nih yang Dimasukin ke sini nih X sama Y nya Jadi nanti hasilnya berapa Dicari yang paling kecil Kalau disuruh minimum Kalau maksimum yang paling gede Berarti gitu ya Lanjut 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 Ini yang backup jawaban gak ya Jadi 1 A 2 B 3 A Gue disuruh rekam pas mulai nomor 4 doang Kayak Aduh Wah Atau ada yang nge-backup gak 1 sampai 3 tadi Caranya 1 A 1 A 2 B Oke Untuk siapapun yang melihat rekaman ini 1 A 2 B Oke Terus 3 3 A tadi Seringat gue A lagi Terus tadi 4 Iya 3 A 4 itu Tadi Ini 2 nih tadi Iya itu tadi 2 Nah yaudahlah ilang pokoknya itu Pokoknya kan Ya itulah intinya lah Yang 4 deh 4 deh Nah terus Sekarang ke 5 Jika kita lihat Sampai Sampai Tidak sama X 0 Ya udah lah Ini Setelah kita tau Ini kacangnya ini Jadi gak rame X plus Y Lebih kecil sama dengan 12 Sama X plus Y Lebih kecil sama dengan 16 Lah Ini kok sama ya Oh ini X plus 2 Y 9 maximum dari 2 X plus 5 Y Berarti sama kayak tadi Berarti ini kita bikin Kita bikin Apa Grafiknya dulu Terus Jadi kita cari Bisa berapa Berapa Titiknya Titik Titiknya Gitu ya Kayak tadi Tapi bedanya ini Grafiknya kita harus bikin dulu Gitu guys Oke Pertama X X plus Y Sama dengan Lebih kecil sama dengan 12 Itu kan Kalau tipotnya itu 0 12 12 12 Ya udah Ya udah Kemudian Ya udah Terima kasih. 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 Jelas. Terima kasih. 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 24. Terima kasih. Terima kasih. 0,12 terus yang ini gak tau tadi yang ini tuh 15,0 oh iya sebenernya kalo gak salah Bu Helon tuh pernah ngasih cara cepet gitu deh jadi gak usah gambar grafik udah tau yang mana yang lebih kecil gitu gue bener kayak yang ini yang ini tambah yang ini apa ya namanya kalo nyari nilai maksimum yang diambil tuh yang terkecil kalo gak salah gimana sih pokoknya ada kayak gitu deh gue lupa gue lupa seinget gue gitu sih ya pokoknya ini bener Budi, kalo yang ditanya maksimum berarti bandingkan ambil yang terkecil atau tinggal liat aja tanda part tidak samaannya kalo sama sama lebih kecil berarti kita bandingkan ambilnya yang terkecil ya berarti diambil yang ini kan Bu yang 15 sama 12 kalo disini titik potongnya yang sama ya kalo 0,30 sama 0,12 berarti 0,12 yang diambil kemudian 5,0 bandingkan sama 24,0 karena pertidak samanya kurang dari berarti yang diambil yang 5,0 satu lagi hasil eliminasi ya udah 3 titik itu yang kita substitusi berarti kalo misalnya tandanya sama sama lebih besar sama dengan yang diambil yang yang paling gede gitu Bu ya oke berarti ini 0,12 sama 15,0 sama ini masih belum oke berarti kita pakai kita pakai yang ini lagi 2x plus y ini hapus dulu deh kan tadi kan tadi kita ambil yang 15,0 sama 0,12 satu lagi itu 2x plus y sama dengan 30 bentar bentar 2x plus y sama dengan 30 sama satu lagi yang x plus 2y sama dengan 24 terus ini di berarti ini kali 2 eh kali 1 aja kali 2 kita eliminasi yang x aja ya berarti kayaknya Bu Helen hilang ya ya udah lah iya hilang ya panik dikit ya gue ya 2x plus y sama dengan 30 terus yang ini nya 2x plus 4y sama dengan 7 48 ya kan ya nah ini dikurang 2x sama 2x nya habis y y dikurang 4y y berarti sisa min 3y min 3y min 3y yaudahlah terus 30 dikurang 48 min 18 berarti y sama dengan 18 kan sama sama minus jadi minus nya hilang eh 3y 3y sama dengan 18 y nya sama dengan 6 6 kita ketemu y nya 6 terus berarti x nya kan tadi kan nih ee 2x plus y itu 6 ini ribet loh tulisan gue gede-gede juga ini ribet loh ke 2x plus y sama dengan 30 jadi nah kalau 2x sama dengan berarti 30 min 6 30 min 6 12 ya du 4 ya 24 per 2 12 ya pokoknya x nya 12 ini jelas ya pokoknya tadi tinggal di ini tinggal di otak atik lah cuma x nya 12 12,6 12,6 jadi ee aduh ini kok bingung gitu ngapusnya yaudahlah ya pokoknya jadi 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 nah sekarang kita cari dari yang apa tadi nilai maksimum nilai maksimum dari 6x plus 8y nilai maksimumnya itu berarti kita ambil dari yang pertama itu ee 6x15 nih kita pakai yang ini 6x15 itu berapa? 15 6x 30 90 ya 90 kalau iya 90 90 ini 90 pertama 90 terus yang kedua 0,12 12 x 8 ya kan langsung aja ya ini kan 6 nya 0 12 x 8 12 x 8 itu 16 96 itu 96 lalu yang terakhir itu 12,6 12,6 kayaknya ini udah pastian paling banyak sih harusnya 12 x 6 itu 72 6 x 8 48 kita jumlah berapa nih? 15 minit lagi katanya ee ini 10 ini 12 120 120 ya gak ya? bener gak? 72 tambah 48 120 ya? ya bener 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 nah berarti kita ada 90 ada 96 ada 120 nih ya kan? yang disuruhnya itu nilai maksimum maksimum berarti jawabannya yang 120 120 nih ya berarti jawabannya 120 ya gitu lah bisa digeser-geser gitu ya 120 ada yang bingung gak? lanjut 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 ngerti-ngerti nomor 7 nomor 7 tuh nilai minimum fungsi z sama dengan 4x plus ini minimum ya minimum berarti ya samanya x plus y 6 2x plus y 3 x x lebih besar sama dengan 1 x lebih kecil sama dengan 4 oke y lebih besar sama dengan 0 sama x plus y dikecil sama dengan 6 ini titik potongnya berarti langsung 0,6 sama 6,0 ya nah terus 2x plus y sama dengan 3 ini berarti kalau misalnya ini pecahan nih kalau misalnya x nya 0 y nya 3 kalau y nya 0 x nya berarti 3 per 2 atau 3 per 2 lah jangan biar pecahan aja 3 per 2,0 berarti dapetnya 0,3 sama 3 per 2,0 ini titik potongnya gitu ya oke berarti abis itu kita mulai langsung gambar kakitnya kita pakai ini lagi kan tadi kan tadi ada ya anggap-anggap sini 6 lah ini 6 terus ini 3 sama 3 per 2 itu berarti 1,5 ini 3 per 2 nih nah berarti kita tarik dari 0,6 sampai 6,0 terus dari 0,3 sampai sini gitu ya bener gak sih kayak gini tapi gak gak ketemu gitu berarti terus tadi ada x bentar bentar ini 1 sini 1 sini 4 lah nah disitu ada tulisannya x lebih lebih besar sama dengan 1 tapi lebih kecil sama dengan 4 berarti cuma ada yang di dalam range ini nah tar dulu bentar tadi yang ini tuh dapat dari 2x plus y lebih lebih besar sama dengan 3 nih yang ini nah ini lebih besar kalau misalnya kita masukin 0,0 0 lebih besar sama dengan 3 salah berarti ini arahnya ke arahnya ke arahnya ke sana nah terus kalau yang 0,6 6,0 itu kan kita tadi ambilnya dari yang x plus y lebih kecil sama dengan 6 nah ini 0,0 lebih kecil sama dengan 6 berarti bener kan berarti ini arahnya ke bawah nah ini mereka emang ketemu di di jajar genjang ini berarti di sini kan di area ini nih nah berarti kita cari nilai nilai apa namanya nilai minimumnya dari ini ada berapa titik nih di sini nih ini tadi tuh ada 4,0 ada eh 0,4 ini 0,3 terus di sini ada perpotongan nih ini ada perpotongan lagi ini ada perpotongan lagi oke kita punya 5 titik guys gila sumpah itu banyak buang wah iya kan iya itulah hidup lah ya mukanya ngambil yang di iya 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 what about ya ngambil yang kiri doang gak yang kiri yang yang ya itu doang bentar gue nonton itu biar lebih cepat bukan sih kenapa kenapa ngambil yang ini doang bukan sih Karena minimum gitu? Iya, karena minimum Iya, ya? Setau gue juga kayak kalau ngambil minimum tuh ya ngambil yang ke kiri-kiri banget gitu Ini pasti maksimum ya, pasti lebih besar daripada ini Kok mau nyoba pakai yang kayak garis lidik gitu? Padahal gue lupa gitu Gue udah lupa ya kalau garis lidik Karena karena dari dulu tuh gue gak pernah bisa loh garis lidik Karena kayak nebak-nebak gitu menurut gue Enggak pasti Jadi yaudah lah Berarti gimana ya? Ya udah kita coba aja dari 3 ini aja ya misalnya Ini titiknya berapa? Ini yang paling atas tuh 0,4 Terus ini 0,3 Ini kalau nilai minimum 0,4 berarti coret lah langsung lah ini kan ada 0,3 Nah terus ini perpotongan antara X lebih besar sama dengan 1 sama yang Ini apa nih? Sama yang ini kan? Sama yang ini Jadi gimana nih? Ini tuh tadi punya persamaan yang 2X plus Y sama dengan 3 2X plus Y sama dengan 3 Nah kalau ini Xnya udah sama dengan 1 Sama dia kan tadi dari persamaan yang ini Berarti Xnya 1 Berarti ini langsung 2 2Y sama dengan 3-2 1 Berarti Xnya 1 Ynya 1 1,1 Dapat gak? Ini berantakan banget nih soalnya Maaf Berarti gak 1,1 nya Oke lanjut ya 0,3 sama 1,1 0,3 1,1 Kita masukin ke Ini nilai minimum lah 4 4 sama 3 Kalau misalnya 0,3 Berarti 4 kali 1 Tambah 3 kali 3 9 Ini dapetnya 9 Kalau misalnya 1,1 Berarti 4 tambah 3 7 Nah nilai minimumnya itu 7 kan Oh Kalau nilai Maaf Maaf Berarti kalau nilai minimum tuh Ya iya bener 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 Berarti 7 Iya gak? 7 Atau gimana? Kalau misalnya tadi yang kanan-kanannya gitu kan Berarti kan Kayak beda gitu kan Kalau sini tuh pasti udah lebih tinggi lagi Iya ya Udah lebih tinggi lagi Yang disini Berarti 7 7 7 7 Atau kalau misalnya terata kelompok lain Ada jawaban lain Gak tau Soalnya tadi kita agak Magar ditung Kita masih berapa menit lagi ya? Tadi katanya 15 menit 15 menit Dari 10.32 Iya Ini nomor terakhir atau gimana nih? Keburung ya Boleh sih Burung lah ya Aduh Nilai minimum dari Ini Sama ya Nilai minimum Iya nilai minimum sama Nilai minimum dari Nilai minimum dari Ini Ini Yang nomornya sistem berikutnya 3x plus 2y Lebih besar sama dengan 24 Min x Ada min nya nih Aduh Terus Ini masih biasa nih Masih biasa Terus Kalau 3x plus 2y Lebih besar sama dengan 24 Udah gak bisa dibagi lagi ya Biar Biar lebih kecil Udah gak bisa Berarti Biarin aja 3x plus 2y Sama dengan 24 Ini kalau misalnya di Tipot Ini 0 Berarti y nya 24 Per 2 12 Terus kalau misalnya y nya 0 24 Per 3 8 Dapat 0,12 Sama 8,0 Terus kalau persamaan yang Min x Plus 2y Lebih besar sama dengan 8 Ini 0 Y nya 4 Terus kalau y nya 0 Ini min 8 Ya kayak tadi ya Pokoknya caranya ini masih Iya Udah lah Kalau udah nomor 8 Udah dari tadi tuh Udah mulai terbiasa gitu Ini 0,4 Sama Ini min 8,0 Terus kalau misalnya nih Ini 0,12 Biar Nah berarti kita sekarang Langsung cari lagi Grafiknya ya Kayak biasa Ini karena ada minus Berarti harus Agak setengahan ya Disini lah 0,12 12 disini 0,4 4 nya misalnya Seperti 3 nya disini lah Terus 8,0 Sama min 8 ya Nanti kita ambil Tarik garisnya tuh Dari 0,12 Sampai ke 8,0 Sementara yang 0,4 Sampai ke Min 8,0 Berarti mereka tuh Baru berpotongan Disini Ya ini Ya ini pokoknya Sampai terus lah Ini dicari Nilai minimum Dari Oh bentar Bentar Kan ini 3X plus Y Lebih besar Sama dengan 24 Lebih besar Sama dengan Kalau misalnya Ini 0 Ini 0 0 itu lebih besar Sama dengan 24 Salah Berarti mereka itu Naik Garis yang Yang 0,12 Sama 0,8 Ini tuh Mereka naikkan Nah Terus kalau misalnya Yang bawahnya Yang Min X plus 2Y Lebih besar Sama dengan 8 Itu Kalau misalnya 0 0 Lebih besar Sama dengan 8 Salah Berarti mereka itu Harus Naik Naiknya Kesini Berarti Yang diambil Itu yang Sini Ini makin Autis gitu Ya Anotapenya Mereka Yang diambil Itu yang Kayak ini Yang ini Yang Yang Ini Nah Dari situ Kita punya Kayak ini Cuman 2 titik Ya Yang ini Sama yang Ini Iya Iya Infinite Infinite Gitu kan Iya Berarti ini 2 titik Sama 0,12 Sama 0,12 Terus Kita Ngini Persamaan Yang ini Sudah Aku saja Di kelas 0,12 Sama Persamanya Persamanya Dieliminasi Lagi 3x Plus 2y Sama Dengan 24 Kayak Z ya Sama Dengan Sama Dengan Terus Min x Plus 2y Sama Dengan 8 Nah ini Langsung Dikurang Aja Karena Udah 2y Sama Sama 2y Langsung Habis Habis 3x Min x 4x 24 Min 8 16 ya 16 16 4 Y nya Berapa Min x Plus 2y 8 Min 4 Min 4 Berarti 12 6 X plus 3y Nah sekarang Kalau misalnya 0,12 Kita masukin Kesini 4 nya Jadi 4 kali 0 0 3 kali 12 36 Lepas 36 Terus Kalau misalnya Dari yang ini Itu 4 kali 4 16 Tambah 3 kali 6 18 18 Tambah 16 Berapa Aduh Kok gue Begini banget Nulisnya ya Tambah 16 Itulah 24 Ini Eh 5 4 Atau 64 Itu 34 Eh 34 Ini 18 16 Kelebihan 18 16 34 Berarti 36 Sama 34 Lebih Minimum Yang mana 34 Berarti 34 Jawabannya 34 35 35 36 Terima kasih.